Intro Saudara saudari yang dikasih Tuhan hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dari ulangan pasal yang ke 17 ayat 14 sampai 20 yang saya beri judul ujian kekuasaan demikianlah firman Tuhan apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan alamu dan telah mendudukinya dan diam di sana kemudian engkau berkata aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan alamu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudara saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda sebab Tuhan telah berfirman kepadamu jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang emas dan perak pula janganlah ia kumpulkan terlalu banyak apabila ia duduk di atas tata kerajaan maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang lewi itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan alanya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel demikianlah firman Tuhan saudara sekalian yang dikasih Tuhan Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln pernah berkata jika Anda ingin menguji karakter seseorang berikanlah dia kekuasaan kalimat ini benar adanya apakah seseorang menjadi pemimpin yang baik atau tidak akan terbukti setelah seorang menjalani kepemimpinannya dengan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi disini kita melihat bahwa Allah mengetahui bahwa satu saat bangsa Israel akan meminta seorang raja untuk memimpin mereka maka Allah memberikan aturan atau hukum tentang raja ini saudara sekalian bagaimana seseorang akhirnya bisa menjadi pemimpin yang baik atau menjalankan kepemimpinan Kristen seturut dengan ganda Tuhan di dalam perikot firman Tuhan hari ini kita menemukan ada tiga prinsip yang penting pertama seorang pemimpin harus menyadari bahwa kuasanya diberikan Tuhan Tuhan memilih dan mempercayakan kepadanya sehingga kepemimpinan Kristen merupakan panggilan Tuhan yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab yang penuh dengan takut akan Tuhan pemimpin Kristen tidak menjadi lupa diri atau menjadi pongah atau sombong prinsip yang kedua adalah seorang pemimpin harus selalu waspada atau berwaspada terhadap godaan di dalam kekuasaan ketika dia memimpin pemimpin Kristen janganlah terjatuh pada mengandalkan kekuatannya sendiri ataupun orang-orang di sekitarnya dan juga jangan terlena di dalam kenikmatan berkuasa dengan kesenangan yang sementara dalam bentuk hawa nafsu ataupun kekayaan yang dikumpulkan dan prinsip yang ketiga adalah seorang pemimpin harus selalu dekat dengan Tuhan berpaut kepada firman Tuhan selalu membaca dan merenungkan dan berpegang pada Tuhan dan firmannya sehingga kepemimpinannya tidak menyimpang tetapi tetap sesuai dengan kehendak Tuhan Saudara sekalian yang dikasih Tuhan kita semua diberikan puasa di dalam memimpin baik memimpin diri kita sendiri memimpin keluarga memimpin komunitas di dalam pekerjaan maupun pelayanan yang dipercayakan Tuhan di gereja Saudara sekalian kiranya kita sungguh-sungguh melalui firman Tuhan ini menjadi orang-orang yang lulus dari ujian kekuasaan di dalam kepemimpinan kita sehingga kepemimpinan Kristen kita menjadi berkat bagi banyak orang seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, kepala gereja yang telah memimpin kita kepada keselamatan yang kekal dari Allah kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua Amin 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 Terima kasih.